Sabren Xiaomi, Redmi merilis ponsel hanya Redmi Turbo 3 di China. Ini merupakan penamaan baru dari Redmi untuk seri Turbo. Secara silsilah, Redmi Turbo 3 merupakan penerus Redmi Note 12 Turbo yang rilis tahun lalu. Ponsel midring ini ditenaki oleh SoC Snapdragon 8S generasi ketiga yang baru rilis bulan Maret lalu. Artinya, ini masuk gelombang awal HP Android yang ditenaki SoC baru Qualcomm tersebut. Lantas bagaimana spesifikasi dari Redmi Turbo 3? Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Chipset Snapdragon 8S generasi ketiga yang ditanamkan di otak Redmi Turbo 3 menyasar segmen ponsel flagship morah. SoC ini merupakan versi ringan dari chip Snapdragon 8 generasi ketiga. Secara teknis, prosesor berfabrikasi 4nm ini memiliki 1 inti Prime Cortex-X4 berkecepatan 3,0 GHz, 4 inti untuk menunjang performa dengan kecepatan clock 2,8 GHz, dan 3 inti Hamedia berkecepatan 2,0 GHz. Di Redmi Turbo 3, SoC ini dipadukan dengan RAM 12GB dan 16GB serta storage hingga 1TB. Xiaomi menyematkan Vapor File Chamber atau Vici yang luas di sistem pendingin ice cooling. Ini bermanfaat untuk pembuangan panas ketika perangkat digunakan secara intensif dan jangka panjang. Pindah ke tampilan, Redmi Turbo 3 mengadopsi desain yang sama dengan pendahulunya. Dengan memiliki bingkai datar atau flap frame, sudut-sudut yang membulat, serta tonjolan cincin yang membingkai dua sensor kamera berukuran besar di bagian punggung. Di atas kertas, ponsel ini memiliki tebal atau tinggi 7,8 mm dan popot 179 gram. Ponsel ini dibekali layar OLED berbentang 6,7 inci, layar tersebut dipingkai dengan frame yang sangat tipis. Di dalam layar, Redmi Turbo 3 tertanam sensor pemilih jidik jari untuk sistem biometrik. Layar ini memiliki resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz dan puncak kecerahan hingga 2400 nits. Untuk sektor fotografinya, ponsel ini dibekali gambar utama 50MP yang menggunakan sensor Sony LED 600. Sensor ini turut dibekali fitur penstabil gambar OIS. Kamera utama ini ditemani oleh lensa ultrawide beresolusi 8MP. Sementara itu, di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 20MP. Redmi Turbo 3 juga memiliki fitur penyunting gambar berbasis AI yang bisa menghapus objek benda di dalam foto lebih mudah. Ponsel ini pun dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung pengisian dia 90W. Nah, untuk software-nya, ponsel ini sudah menjalankan HyperOS. Sistem operasi anjar Xiaomi pengganti MIUI. Software berbasis Android 14 ini sudah terinstall secara bawaan. Jadi, pengguna tak perlu mengupgrade dari MIUI ke HyperOS secara manual. Ada pun fitur lain yang dimiliki ponsel ini adalah gesture yang memungkinkan pengguna mengoperasikan ponsel tanpa menyentuh layar. Kemudian, ada beberapa fitur lain berbasis AI, seperti live subtitle, isumari jazen, dan masih banyak lagi. Di China, harga Redmi Turbo 3 berdasarkan variannya adalah sebagai berikut. Ada beberapa warna yang bisa dipilih, yakni Ice Titanium, Complete, dan Black Crystal. Ponsel ini sudah bisa dipilih di China pada 15 April mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.